Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Neng Risma Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat Rendang ayam Penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya Simak videonya sampai habis ya Jangan di skip Dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa untuk like video ini Kemudian komen, share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Karena subscribe dari kalian sangat berarti Untuk kemajuan channel ini Oke langsung aja untuk bahannya Disini aku udah siapin 1 kg daging ayam Yang sudah aku cuci bersih Kemudian untuk bumbu halusnya Ada bawang putih, bawang merah Kemiri, jahe Dan lengkuas Semua bumbu ini aku haluskan terlebih dahulu Kemudian juga ada Aku udah siapin santan kara Atau santan instan Kemudian untuk rempahnya Ada kemiri biji Kemudian merica biji Kapulaga Cintan, cengkeh, cengkeh, pala, dan kayu manis Ini semuanya bakalan aku haluskan Bersamaan dengan bumbu yang tadi Kemudian disini Aku juga udah menghaluskan Cabai-cabean Cabai keriting Dan juga cabai merah besar Selanjutnya siapkan penggorengan Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Kemudian dilanjut dengan cabai yang sudah aku haluskan juga Masukkan juga salam Kemudian daun jeruk Dan juga serai Kemudian nyalakan api kompornya Lalu masak Hingga bumbunya ini wangi dan benar-benar matang Ini bumbunya sengaja belum aku kasih minyak ya Supaya aku mau menghilangkan airnya terlebih dahulu Nanti setelah airnya sedikit berkurang Lalu aku tambahkan minyak sedikit demi sedikit Nah ini bumbunya sudah aku kasih minyak ya Tadi pas masukinnya ke video Mohon maaf Ini sambil terus diaduk-aduk aja Supaya bumbunya ini tidak gosong Nah kalau bumbunya sudah matang seperti ini Ini sudah wangi Langsung aja masukkan santan karaknya Ini sudah aku kasih air Sudah aku campurin Langsung aja masukkan Yang aku campurin air ini Aku masukin satu bungkus dulu ya Nanti yang satunya lagi menyusul Lanjut untuk seasoningnya Tambahkan secukupnya garam Secukupnya penyindap rasa Diaduk kembali Nah ini airnya sudah mulai mendidih Kemudian langsung aja Masukkan ayamnya Satu persatu Seperti ini Jangan lupa Sesekali sambil diaduk-aduk Seperti ini Tapi jangan terlalu sering Kemudian tambahkan juga Air asam Untuk asamnya ini Boleh asam jawa Ataupun asam kandi Secukupnya aja Nah ini ayamnya sudah mulai empuk Kemudian aku masukkan lagi Satu bungkus santan karak Lalu diaduk kembali Nah ini masak Hingga airnya benar-benar Menyusut Dan bumbunya meresap Kemudian Tambahkan juga Airisan gula merah Secukupnya juga ya Diaduk pelan Nah ini cocok juga nih Buat dijadikan Ide Menu lebaran nanti Oh iya Untuk teman-teman Yang mau request Untuk ide Video selanjutnya Boleh banget ya Silahkan tulis di kolom komentar Nah ini rendangnya Sudah jadi Bumbunya sudah pas Sudah meresap Airnya pun sudah mulai Menyusut ya Langsung aja matikan Api kompornya Dan siap Untuk disajikan Nah ini dia Rendang ayam Super enak Bumbunya Melimpah ruah Rempahnya pun juga Sedep banget Wangi banget Kalian wajib coba Cara masaknya pun Sangat mudah ya Dan Untuk bahan-bahannya pun Sangat mudah didapatkan Terima kasih Sudah simak videonya Sampai habis Semoga video ini Bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk resep Lebih lengkapnya Bisa lihat di description box ya Dan jangan lupa untuk support Channel ini dengan cara Like video ini Kemudian komen Share ke semua Sosial media kamu Dan subscribe Dan jangan lupa untuk Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian Gak ketinggalan Video-video aku Selanjutnya See you next video Sampai jumpa di 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 video